Tudingan ancaman Haritano Sudibiyo melalui pesan singkat SMS kepada Kasubdit Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto dinilai tidak tepat oleh jumlah ahli. Tidak adanya unsur ancaman baik secara linguistik dan aturan hukum dari SMS bernada keprihatinan tersebut. Membuat kasus hukum yang dihadapi Ketua Umum Partai Perindo semakin kuat dipengaruhi unsur politik. Ahli Bahasa Universitas Gajah Mada UGM Prof. Idewa Putuwijana menyatakan dari sudut bahasa pesan singkat Haritano Sudibiyo ke Jaksa Yulianto merupakan kalimat yang menafsirkan komitmen politik. Kalimat dalam pesan singkat tersebut mengimplikasikan sebuah fakta. Masih banyaknya oknum penegak hukum yang melakukan abuse of power atau penyalahgunan kekuasaan. Prof. Idewa Putuwijana juga menegaskan jika penerima SMS merasa tidak bersalah maka tidak akan merasa terancam atau takut dengan kiriman SMS bernada keprihatinan tersebut. Jaksa saya kira ya terlalu naib kalau menangkap Haritano Sudibiyo itu karena yang tidak mengancam. Tapi mungkin karena kalimat dari Haritano Sudibiyo itu mengimplikasikan adanya situasi yang pada saat ini banyak oknum-oknum penegak hukum Jaksa, Hakim, atau Kepulisian dan sebagainya itu masih melakukan hal-hal yang diluar kekuasaannya. Sementara itu dari sudut pandang ahli hukum pidana Universitas Airlangga Surabaya Iwayan Titip Sulaksana SMS keprihatinan Ketua Umum Partai Perindo Haritano Sudibiyo kepada Jaksa Yulianto tidak nampak sama sekali nada ancaman yang dapat berujung pada sangkaan melakukan tindakan pengancaman sesuai Undang-Undang ITE. SMS tersebut lebih mengarah kepada cita-cita Haritano Sudibiyo dalam memperbaiki kondisi bangsa bila kelak memimpin negara Indonesia. Pakar hukum pidana ini menegaskan kasus yang dihadapi Ketua Umum Partai Perindo syarat dengan unsur politik.